Ya Rabbu qarbna wa barakna lina'mala salihan Fiyadaya risalatut taghi Bagaimana kita agar mudah memaafkan dan meminta maaf Dan kemudian bagaimana tips-tipsnya Ya ini pertanyaan yang sederhana Ya supaya kita bisa lebih mudah memaafkan Dan meminta maaf tentunya Kita tidak terlepas dari yang namanya Kita harus banyak belajar menimba ilmu Terutama ilmu syari Terutama bab-bab yang kaitannya Dengan taskiatun nafas kebersihan jiwa Ya karena apa pada waktu orang itu Belajar tentang manajemen kolbu Tentang taskiatun nafas Orang itu akan nanti akan lebih mudah Untuk meminta maaf dan memaafkan Kenapa? Pada waktu kita punya dendam Kita punya jengkel sama orang Itu nanti apalagi sampai sekelas Dendam Itu sudah bisa mempengaruhi amal-amal kita Ya gumbel khasad Ya jauhlah khasad Inal khasad Karena sesungguhnya khasad itu Memakan Perbuatan baik sebagaimana Ya Api yang memakan kain bakar Artinya apa? Walaupun amal kita sebanyak apapun Kalau di hati kita sering masih banyak Penyakit-penyakit hati Iri, dengki, khasad dan sebagainya Dendam dan sebagainya Tentunya amal kita Perbuatan baik kita Itu akan banyak terbakar Akan banyak Hangus karena apa? Karena keirian kita Kedendian kita Juga sebaliknya Apabila kita Walaupun Amal kita itu sebanyak Apapun Tetapi pada waktu kita Itu banyak menontoninya orang Baik dengan kata-kata Ataupun dengan Fisik Maka itu juga akan menghancurkan Amal kita Akan Rasulullah S.A.W. Pernah Bertanya kepada sahabat Jadi ini metode Rasulullah Pada waktu Tarbiah kepada Sahabat Ya Ata diruna malin muflis Wahi sahabat Taukah kamu Siapakah orang yang dikatakan Bukan buruk Apa kata para sahabat Ya sahabat Jawaban ini banyak Seperti kita juga Al-muflis subina Maladirhamu Walamata Wahi Nabi Orang yang dikatakan Bangkrut itu Orang yang dikatakan Rugi itu Adalah orang yang Tidak mempunyai Harta benda Nabi Yang tidak punya Apa-apa itu Itu Bangkrut Nabi Nah Tetapi apa kata Rasulullah Tidak seperti itu Ya Kata Rasulullah Al-muflisun Yang dikatakan Muflis Yaitu nanti Orang yang datang Di hari diamat Dengan pahala puasanya Yang banyak Dengan pahala Pahala sedekanya Yang banyak Dengan pahala Ibadahnya Salatnya Yang banyak Dengan ibadah-ibadah Yang lain yang banyak Akan tetapi Di sisi lain Mereka juga Punya Dosa-dosa Yang banyak Kepada Manusia Dan tidak Sempat Minta maaf Dan tidak Mau minta Minta maaf Dan itu Nilai-nilai Kebaikan kita Pahala kita Itu Akan dikurangi Dengan keburukannya Kesalahan kita Kepada Orang-orang Yang kita Otual ini Dan itu Kalau pahala itu Tidak cukup Maka Dosa Dosa seseorang Itu akan Ditimpahkan Kepada kita Masya Allah Pahalanya Diberikan kepada Orang-orang Yang kita Otual ini Nah Ini yang kata Rasulullah Ini yang benar-benar Bangkrut Kan kita Tidak kepingin Seperti Ya Ya Nah jadi Kan kita Tidak kepingin Seperti Jadi Tidak hanya Supaya kita Tidak bangkut Di dunia Akhirat Jadi apa Ya Dibudayakan Untuk bisa Minta maafkan Memaafkan Dengan cara apa Banyak-banyak Ikuti kajian Pengajian Ya Terutama Yang kaitannya Dengan Tazkiatu Nafas Pemperksian Jilat Ya Atau Kalau bahasa kita Bisa kita sebut juga Dengan Manajemen Kondor Dengan seperti itu Kita Akan lapang dada Mudah memaafkan Dan mudah Minta maafnya Dengan gentleman Minta maaf Kalau memang itu salah Karena apa Kita tahu kebaikannya Dan kita tahu keburukannya Kalau kita tidak Minta maafkan Kita tahu Bagaimana Kalau kita tidak Memaafkan Jadi Seperti itu Kita Masya Allah Hidup Hidup akan senantiasa Berusaha Untuk dalam Apa itu Kebaikan Dalam ridho Allah Dalam ridho Taman kita Dalam ridho Sahabat kita Dalam ridho Saudara-saudara kita Seperti itu Allah Dima kasih B相da Allah Ya Allah Dima kasih Allah Dima kasih Allah Dima kasih